Jangan bahkanmu ketuhai, jemani kucamakan Maka yang harus ketentu, engkau mahu ketuhai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube yang setia Gambaran ini saya dapatkan pada akhir buran rejab Tahun 2022 Atau tahun 1443 Hijriyah Pada saat itu saya merasakan Yang pertama yang datang itu ada dua orang lelaki Yang masih muda mungkin sekitar 16-17 tahun Dan kedatangan mereka saya tidak tahu apa maksudnya Karena begitu saya menghampirinya dan saya bertanya Dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan Bahkan dia tidak menjawab apapun pertanyaan saya Dan dia hanya tersengum saja Sehingga saya merasa Dengan sikapnya itu membuat saya merasa jengkel Sehingga saya tampar mukanya kiri dan kanan Tapi tamparan ini bukan tamparan mengandung kebencian Tapi hanya tamparan Menunjukkan kejengkelan saja Sehingga tidak membuat dia sakit Dan dia tidak marah Bahkan dia tidak merasa sakit Bahkan dia hanya tersenyum Tersenyum saja saya tampar kiri kanan kan gitu Selang beberapa lama kemudian Datang sosok laki-laki muda Yang sudah cukup matang Yang sudah cukup dewasa Mungkin sekitar umur 18-19 tahun Dan dia seketika menenggur saya Dan dia bilang Cukup sahabatku katanya Terus saya menoleh kepadanya Dan saya lihat ada sesosok laki-laki muda Yang begitu sopan Dan saya lihat Raut mukanya menunjukkan Persahabatan keramahan Dan kita lihat Raut mukanya itu Menunjukkan bahwa dia itu Orang baik Kemudian Saya menghampirinya Dan kemudian kami duduk Dengan Berhadap Agak berhadapan Karena menyamping ya gitu Kemudian Kami tidak juga banyak bercakap Karena saya hanya mengamati Bentuk sosok ini Saya hanya merasa Tertarik Karena sepertinya Dia itu menunjukkan Suatu wibawa Yang Cukup mengagumkan Kan gitu Dan keramahannya Dan Dan saya lihat dia ini Anak yang soleh Kan gitu Dari sikapnya Dari Dari Pakaiannya Dari pada Arut mukanya Dia menunjukkan Suatu Kepersahabatan Kemudian Dia memintakan Saya Mengambilkan Setumpuk pasir Saya pun Tidak tahu Apa maksud dan Tujuannya Saya ikuti saja Sarannya itu Lalu saya ambil Pasir Dengan tangan Dua Saya raup Dengan tangan Dua Dua kali Raupan Kemudian Saya letakkan Di atas Kertas putih Kemudian Saya letakkan Di depan Dia duduk Kemudian Dia Menyatakan Ingin Duduk Tak pakut Dengan Fokus Dan Untuk Jangan Mengangguknya Sebentar Lalu Saya ikuti Saja Dan Saya lihat Dia langsung Memenjamkan Matanya Dan Dia langsung Fokus Pikirannya Kepada Pasir tersebut Kemudian Selang Beberapa lama Kepalanya itu Menggeleng-geleng Ke kiri Dan ke kanan Saya hanya Mengamati Saja Karena Saya tidak tahu Apa maksudnya Itu Dan Saya lihat Bentuk Raut mukanya Menunjukkan Kesedihan Atau Ketidak Sukaan Kan gitu Tidak Gembira Kan gitu Dan Saya lihat Beberapa lama Kemudian Dia menggeleng-geleng Kepala lagi Sampai Tiga kali Kemudian Dia Membuka Matanya Dan menceritakan Bahwa Akan ada Kejadian Kecelakaan Yang sangat Mengerikan Lalu Saya tidak Begitu Senang Dengan Pendapatnya Itu Kemudian Saya Buyarkan Lagi Tumpukan Pasir Itu Kemudian Saya Tumpukan Lagi Saya Buyarkan Lagi Saya Tumpukan Lagi Saya Tumpukan Lagi Sampai Tiga Kali Kemudian Saya Meminta Dia Untuk Mengamatinya Lagi Kemudian Dia Pun Mengikuti Saran Saya Dan Dia Kembali Lagi Fokus Memajamkan Matanya Dan Kemudian Menyatukan Pikirannya Memandang Tumpukan Pasir Tersebut Selang Beberapa Lama Kemudian Sikapnya Pun Sama Seperti Yang Pertama Tadi Dia Menggereng-gereng Kepalanya Dan Raut Muka Mengerikan Jidatnya Menunjukkan Bahwa Dia Merasa Ngerikan Gitu Dan Itu Sikapnya Sampai Tiga Kali Juga Kemudian Setelah Dia Memuka Matanya Dan Kemudian Setelah Memuka Matanya Saya Tanyakan Lagi Apa Yang Dia Lihat Dari Tumpukan Pasir Tersebut Dia Menyatakan Akan Ada Kecelakaan Yang Sangat Mengerikan Saya Pun Masih Belum Menerima Kenyataan Itu Dan Saya Saya Buyarkan Lagi Tumpukan Pasir Tersebut Saya Tumpukan Lagi Saya Buyarkan Lagi Kemudian Saya Tumpukan Lagi Kemudian Saya Meminta Dia Lagi Untuk Melihatnya Lagi Kemudian Dia Menuruti Perintahan Saya Dia Dan Dia Pun Kembali Memenjangkan Matanya Dan Memusatkan Perhatian Memusatkan Pikirannya Fokus Kepada Pasir Tersebut Kemudian Saya Pun Melihat Mukanya Belum Berapa Lama Kemudian Sama Seperti Yang Semula Dia Menggeleng Geleng Kepala Kan Gitu Lalu Mukanya Menunjukkan Kesedihan Kemudian Hal tersebut Juga Sampai Terulang Tiga Kali Dan Setelah Itu Dia Memuka Matanya Dan Kembali Lagi Mencilatakan Bahwa Akan 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 Kecelakaannya Sangat Mengerikan Lalu Saya Tanya Itu Kapan Terjadinya Kan Katanya Mudik Gitu Nanti Saya Pun Tidak Meneruskan Pertanyaan Lagi Karena Sudah Sudah Tahu Maksudnya Mungkin Ini Orang Orang Teringatan Bagi Orang Orang Yang Melakukan Suatu Perjalanan Atau Para Musafir Yang Mau Mudik Yang Mau Pulang Dari Mudik Begitu Ya Nah Itu Itulah Guys Dan Setelah Itu Dia Kembali Dan Saya Pun Menyelesaikan Ya Dan Saya Pun Hanya Tertegun Sembari Melihat Langkahnya Untuk Kembali Meninggalkan Saya Dan Saya Masih Terpikir Dengan Apa Yang Beliau Itu Katakan Kepada Saya Itu Saya Jaga Semoga Mudah-mudahan Ada Mafanya Ini Padahanya Dulu Sudah Saya Upload Di Video Tapi Saya Hapus Lagi Saya Takut Nanti Gak Enak Ini Seperti Menakut Padahal Sebenarnya Ini Hanya Mengingat Saja Maksudnya Kita Kalau Mau Perjalanan Lebih Alangkah Baiknya Kalau Kita Banyak Berdoa Kan Doa-doa Keselamatan Dan Kalau Bisa Banyak Sudako Kalau Ada Hutang-hutang Yang Sudah Lama Lunasi Dulu Jangan Sampai Kita Terlenah Lalai Untuk Membayar Hutang Sebab Itu Dosa Yang Tak Terampun Itu Saja Gak Terima Kasih Jangan Lupa Dukungannya Sampai Melangkah Menyusuri Dunia Mencari Hati Kelidung Malam Walau Rintangan Menghalangi Aku Tendam Tendam Menghadapinya Tidak Bagang Jirai Yang Menyelimut Diri Terakhir Satu Keputusan Tegakkan Keadilan Tunggu Jangan Tinsan Cahaya Kemenang Keputusan 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 Keputusan